Intro Kegiatan penyemprotan cairan disinfektan sebagai upaya pencegahan penularan virus corona masih terus dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan relawan di berbagai wilayah termasuk oleh SAR MTA yang melaksanakan penyemprotan ke SDIT MTA maupun ke gedung-gedung MTA sekabupaten Sukoharjo Di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, SAR MTA menyemprotkan cairan disinfektan ke sejumlah titik lokasi Pada Rabu pagi, penyemprotan dilaksanakan di gedung MTA Sukoharjo 5 dan dilanjutkan ke gedung MTA Sukoharjo 7 Selesai di kedua gedung ini SAR MTA melanjutkan kegiatan penyemprotan di gedung SDIT MTA Sukoharjo yang berada di Dusun Melangsen, Johor Sukoharjo Cairan disinfektan disemprotkan mulai dari lapangan, teras, ruang kelas, hingga meja dan kursi siswa Seluruhnya tidak luput dari penyemprotan Koordinator SAR MTA Rayon Sukoharjo dan Grogo, Sodik Kusaini mengatakan selain ketiga lokasi tersebut, sebelumnya juga telah dilaksanakan penyemprotan ke berbagai cabang MTA di Kecamatan Grogo dan Kecamatan Sukoharjo Kepala SDIT MTA Sukoharjo, Ustazah Ismi Handayani MPD mengatakan menyikapi merebaknya virus corona, maka proses pembelajaran di sekolah ini telah dilaksanakan secara daring sejak 16 Maret 2020 lalu Kebijakan ini dilaksanakan sebagai salah satu ikhtiar memutus rantai penularan virus corona ke seluruh warga sekolah Memberikan kebijakan kepada seluruh warga SDIT MTA Sukoharjo untuk melakukan pembelajaran melalui daring yang mana pembelajaran itu dari guru diberikan pada hari sebelumnya untuk dikerjakan pada anak di rumah pada hari berikutnya Sehingga di rumah anak-anak masih tetap bisa belajar, didanggungi oleh orang tua dan tetap ada arahan dari guru kelasnya masing-masing Kontributor Sukoharjo, Jawa Tengah, Dwi Arianto dan Budi Prasetyo melaporkan